Polsek Bekasi Selatan meringkus bandar narkoba pemilik 2 kg sabu. Barang bukti disembunyikan di rumah orang tua di daerah Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Kepala Polsek Bekasi Selatan, Kompolo Untung Rizwaji mengatakan tersangka berinisial FH diringkus di Yogyakarta setelah sempat buron. Penangkapan FH merupakan hasil pengembangan. Sebelumnya Polsek Bekasi Selatan telah meringkus tersangka berinisial EN. Usai diringkus, polisi terus menggali informasi sehingga didapati barang bukti sabu yang disimpan tersangka FH di rumah orang tuanya di perumahan Pemda Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Akibat perbuatannya tersangka FH dijerat Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ancaman maksimal hukuman mati. Saat itu adalah FH. FH dapat diamankan oleh tim Cersa Polsek Bekasi Selatan di Bandung, Yogyakarta. Setelah dilakukan pengembangan, kita bawa ke Polsek Bekasi Selatan dan kita temukan lagi sebanyak 2 kg narkotika diduga jenis sabu yang memang FH ini mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Bekasi dan mengakui telah mengedarkan beberapa kilo jenis sabu yang ada pembelinya dari daerah Bogor. Mereka bertansaksi di daerah Kota Bekasi.